kenapa kelihatan foto adiknya kenapa 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 ini tapi ngapal sih ini udah mau copot ini live oh live ya kan beda kalau misalkan tepungnya tepung live live gitu loh biar bebas iya berarti dulu gitu-gitu langsung asyap asyap ini asyap nih astaga nih asyap astaga Assalamualaikum masih kecil aja satu ngetik-ngetik ya Iya nih hatinya tinggal ya sombong Iya betul sekali ada Tori kita akan bahas tentang kontroversi keluarga gen Halilintar bersama dan Tori eh maaf 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 kurang lengkap Haji Tori jangan lupa dua bulan dua bulan Haji Tori baru umur dua bulan aja udah haji loh iya betul-betul emang bener iya iya tapi enggak belum dihitung lah ya iya tapi ya kebanggaan seorang ibu bisa membawa bayi dua bulan ikut iya tapi yang mau kita bahas adalah Atta Halilintar beberapa waktu yang lalu rame di pemberitaan katanya menikahi seorang youtuber wanita fakta atau hoax sih sebetulnya hoax hoax asli hoax hoax ada beberapa berita yang dibikin banget kayaknya hoax deh yang ini juga iya jadi kayak nggak tahu dari mana asalnya tapi kayak ada beberapa berita salah satunya nikah siri mencerai terus ya di blacklist lah apa gitu-gitu kan ada beberapa berita sih enggak beritanya sebenarnya Ata diberitain nikah siri sama siapa wanita siapa ini lu kemana aja makanya ah kalau misalkan ngomong tuh langsung tuduh poin siapa akan berita lu tahu nggak siapa siapa Oh sini ya Ria Ricis ya gue dengerin beritanya gitu bener beritanya iya ya kalau ngikutin berita-berita aja tuh kreatif tapi tapi lo ngikutin beritanya juga sebagai adik gimana sih rasanya benarnya tuh kita nggak ngikutin tapi ketika di WA orang terdekat misalnya kayak kakek atau apa ya partner kerja gitu kan jadi kayak oh berarti berita ini emang emang bisa menggiring opini juga di luar sana tapi saling ngobrol nggak sih kalian tuh saudaraan tentang berita-berita yang lagi ngobrol sih biasanya nggak ngebahas berita-berita begini ya tapi bikin bahas kerjaan aja paling oke jadi menurut lo hoax hoax sehoax-hoax nya tapi udah diproses juga kan nama banget Pak iya 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 lagi dilaporin katanya tapi sangat-sangat terganggu sekali Tauriq ya dengan berita-berita kakaknya seperti ini lumayan lumayan ya karena Tauriq juga lagi sibuk dengan pemberitaan tentang dirinya apa-apa emangnya emangnya ini laki-laki terbuat tahu berita-berita orangnya bener-bener ya lu mau tahu lagi nggak mau tahu lagi nggak kalau gua aja pengen tahu banget ya kalau di ruangnya otomatis kan di briefing-an sama kreatif kalau dia tuh nggak di briefing dia tahu semua berita-berita ini yang satu lagi juga harus kita bahas nih nih gue udah tahu juga atau belum ya apa disebut akan jadi host podcast untuk gantikan prasteguh hubungan Tauriq dan prasta akur tapi podcast itu katanya mirip-mirip banget sama podcast setnya konsepnya sama punya aku udah 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 beberapa kali ketemu Bang Pras jadi kayak sering ngobrol terus ketemu beberapa acara kayak aku juga ngasih tahu kalau podcast aku yang aku bikin setahun dua tahun yang lalu itu emang terinspirasi dari podcastnya Bang Pras jangan-jangan Bang Pras mundurin diri gara-gara dicontek sama lu kali nggak juga salah aku udah lama nggak udah lama nggak bikin podcast itu sih eh iya 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 eh begitulah oke tapi sebenernya kalau misalkan kalau gantiin kayaknya enggak sih mungkin mungkin tapi prasteguh harusnya mundur katanya lu yang akan gantiin bener aku berharap sih ada lagi Bang Pras mungkin bikin apa podcast-nya yang lainnya di channel dia sendiri atau gitu mungkin ya karena orang kok kemarin kan di channel orang dia sebagai talentnya ya oke tapi enggak nggak ada ada yang mau menggantikan ya 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 lu daripada dia mendingan ngambilin teh kayak gimana jadi boleh Terima kasih telah menonton